selamat menikmati ataupun alat bangunan yaitu drill hammer drill dengan produknya yaitu Ryota Ryota teman-teman dan kerusakannya kita mainkan dulu oke ini tuh kerusakannya yaitu katanya yang punya dia ada di sini juga ini sekalian juga orangnya biar tahu gitu ya jadi untuk kerusakannya yaitu mati total mereknya Ryota yaitu drill untuk alat bangunan seperti itu oke kerusakannya mati total oke kita coba dulu agar supaya orangnya juga tahu dia ada di sini juga teman-teman kita colokkan dulu untuk listriknya oke kita coba tidak ada respon sama sekali teman-teman dan saya sudah ini mainkan saklarnya juga saklar yang sini juga ya jadi ini mati total jadi kita cabut dulu untuk pengajakannya kita harus bungkar tutup ini dulu ya jadi drill ini katanya yang punya ini ketika dipakai tiba-tiba dia mati seperti itu teman-teman oke kita bungkar dulu untuk tutup di bawah ini ya jadi untuk membukanya kita harus dari bawah ini dulu ya untuk pengecekannya yaitu saya langsung ngecek di bagian coolbosternya teman-teman yaitu harus membuka tutup di bawah ini dulu kalau kabel AC nya kemungkinan 99% dia masih bagus nanti juga saya cek juga disitu dan setelah saya buka yaitu untuk coolbosternya ini ini bekasnya sudah pernah dipongkar teman-teman ya ini ada yang putus untuk kabel coolbosternya jadi orangnya pun supaya tahu ini saya bongkar ini ya putus jadi drill ini ketika dipakai itu dia langsung mati total kemungkinan karena rusak di bagian coolbosternya teman-teman jadi kita harus ngecek di bagian ini dulu kita harus cabut dan kita harus bongkar coolbosternya ini jadi supaya bisa mengeceknya untuk ukuran coolboster yang dipakai di hammer drill ini oke kita copot yaitu clamp dari coolboster ini teman-teman kita harus mencongkelnya sedikit dan agar supaya coolbosternya ini bisa keluar teman-teman ini sambil kita tarik ya teman-teman ya itu coolbosternya oke jangan lupa teman-teman like share dan komen di kolom komentar oke kita harus membongkarnya yaitu harus dengan cara mencongkel sedikit ya untuk clamp dari coolboster ini ini orangnya juga saya kasih tahu bahwa yang rusak itu dari coolboster yang ada di drill ini teman-teman oke jadi biar sama-sama tahu ya teman-teman ya jadi pembongkarannya orangnya pun saya suruh nungguin oke ini juga untuk kabel coolbosternya juga rusak teman-teman ya jadi kemungkinan untuk penggantinya besok oke ini saya copot untuk yang sebelah kiri dulu teman-teman jadi untuk pencopotannya nanti kita pakai pinset teman-teman jadi itu ada clampnya jadi kita copot dari clampnya dulu dan coolboster kita ambil ini ya ini kabel yang sudah putus tadi coba kita tarik nah ini dia udah copot jadi untuk coolbosternya ini yang di dalam ini masih ketinggalan jadi saya ambil pakai pinset dulu ini kita ambil tuh udah copot dan orangnya pun tahu jadi untuk yang satunya copot tinggal yang sebelah kanan kita copot juga soalnya untuk penggantiannya kita harus dua-duanya teman-teman ya jadi sepasang ini kita gantikan dan kemungkinan belanja alat ini ataupun penggantinya mungkin besok hari teman-teman oke ini yang satu masih utuh bentuknya seperti ini teman-teman ya nah ini masih utuh yang satunya sudah copot dari kabelnya teman-teman jadi saya harus menggantikan satu pasang ini oke ya jadi untuk pembongkarannya untuk malam hari ini sudah saya copot sebuah callbuster dari drill merek Ryota oke ya jadi besok saya belikan untuk penggantinya jadi kemungkinan kita harus membersihkan daerah angker ini juga agar supaya untuk callbuster yang baru nanti bisa langsung terpasang dengan bagus dan normal oke ini sudah saya belikan teman-teman tapi modelnya ini agak besar untuk callbusternya jadi kita harus sedikit modif nanti biar sama besarnya untuk pengganti dari callbuster yang aslinya ini nanti supaya sama dan untuk memodifnya kita harus pakai amplas teman-teman jadi nanti kita gosok pakai amplas yang kasar dan menyesuaikan seperti aslinya ini ya agak gede modelnya itu agak lebar juga jadi saya harus sedikit memodif dari bentuk callbuster ini teman-teman oke ya modelnya beda jadi untuk modelnya yang baru seperti ini agak gede sedangkan yang aslinya itu kecil kita presisikan dulu kita modelnya itu bentuknya seperti apa nanti kita gosok pakai amplas oke ya ini sudah saya amplas teman-teman dan lumayan kotor tangan saya oke ini untuk penggantinya sudah saya pasang ya modelnya itu sama persis jadi kita coba dulu tadi waktu pemasangan lupa untuk mempediokan teman-teman nah ini dia tuh ternyata drill ini bisa langsung berputar dan menyala teman-teman ya cuma untuk kilatannya itu tergolong kasar teman-teman jadi kemungkinan ini angkernya juga yang rusak jadi saya tidak bisa memastikan ini normal namun untuk drill ini sudah bisa hidup cuma kendalanya di angker mungkin angkernya juga sedikit rusak teman-teman oke bisa hidup kita harus running dulu sama yang punya gimana kelanjutannya dan ini kita pasang dulu karena sudah menyala teman-teman kalau kemarin untuk drill ini mati total seperti itu oke kita tutup dulu sambil menunggu yang punya jadi cuma sekian dulu teman-teman untuk pemasangan dari coolposter untuk peralatan bangunan yaitu drill merek Ryota oke kita tutup kita tutup dulu sambil menunggu yang punya jadi kita harus running dulu oke ya teman-teman ini saya tutup jadi ini belum bisa dipastikan 100% jadi asal hidup saja oke ya jangan lupa like share dan komen di kolom komentar dan bagi teman-teman yang baru menemukan jalan saya silahkan simak terus video saya selanjutnya dan drill hammer ini saya coba lagi dan kemungkinan kita cukup sampai disini dulu teman-teman untuk video saya ini tadi penggantian dari coolposter yang sudah rusak oke ya kita coba dulu untuk testing terakhir oke bisa berputar teman-teman bisa hidup cuma dari kilatan api yang di coolposter ini sepertinya angkernya juga rusak oke teman-teman ya itu tadi cara penggantian coolposter merek Ryota yaitu untuk peralatan drill ya seperti ini jadi kalau menggantikan seperti itu teman-teman gue sekian dulu tutorial dari saya dan saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati